Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nupita Alpiona Di video kali ini saya akan menjelaskan Ciri-ciri, siklus hidup, habitat, dan kegunaan lemut hati Yang pertama, apa itu lemut hati? Lemut hati merupakan salah satu tumbuhan yang bertalus Dan memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran, pipih, serta berlobus Hepatikopsida ini tidak memiliki bunga Namun dapat memproduksi spora yang dihasilkan dalam bentuk kapsul kecil Selanjutnya, ciri-ciri lemut hati Reproduksi seksual berlansung dengan melalui sebuah peleburan dua sel spermatozoid dan ofum Kemudian, reproduksi aseksual berlansung dengan cara fragmentasi serta pembentukan gema Yang nantinya pada gema tersebut dapat terlepas dari talusnya Jika terkena oleh tetesan air dan juga dengan sentuhan serangga Maka jika nantinya gema tersebut terjatuh pada tempat yang sesuai Maka akan menjadi tumbuhan yang baru Pada umumnya, terdapat di tempat yang lembab Terutama hutan hujan tropis Seperti yang sudah disampaikan Bahwa lemut hati ialah sebuah tumbuhan talus Yang tubuh berbentuk berlobus, pipih, dan lembaran Dan secara umumnya, jenis ini tidak mempunyai daun Selanjutnya, dapat dilihat dari tabel Siklus hidup lumut hati Dalam lumut hati Gametovid ialah siklus hidup yang dominan Ini berarti lumut hati biasanya organisme haploid Dapat dilihat di gambar Yaitu, kita akan melihat 2 gametovid Lumut hati juga termasuk tumbuhan berumah 2 Yang berarti mereka memiliki gametovid haploid Dengan jenis kelamin terpisah Tanaman jantan menghasilkan kepala anteridium Dan mampu memproduksi sperma Kepala Archegonium betina menghasilkan telur Sperma tersebut dari gametovid jantan Dan dibawa oleh angin atau air ke telur Yang ditemukan di tanaman lain Ketika sperma membuahi sel telur Embryo terbentuk ini adalah sporovid Dan pada lumut hati Itu tidak akan menjadi sangat besar Sporovid lumut hati Berkembang menjadi seta mikroskopis Seta atau sporovid matang Sepenuhnya tergantung pada gametovid Untuk makanan dan kelangsungan hidup Dan hidup di dalam Archegonium Sepanjang hidupnya Serta berfungsi untuk melakukan miosis Dan menciptakan spora haploid Spora akan dilepaskan ke lingkungan Dan akan tumbuh Menjadi gametovid dewasa Selanjutnya habitat dari lumut hati Hepatikopita atau lumut hati Banyak ditemukan menempel di bebatuan Tanah atau dingin tua yang lembab Bentuk tubuhnya berupa Lembaran mirip bentuk hati Dan banyak lekukan Selanjutnya yang terakhir Kegunaan atau manfaat dari lumut hati Yang pertama terdapat Sebagai penyedia tanah Bagi tumbuhan yang lebih besar Yang tumbuh di pohon Karena akar-akar lumut Dapat menyimpan tanah Yang kedua Sebagai penyedia berbagai makanan Bagi hewan-hewan kecil dan tanaman lain Yang semuanya tersimpan di akar lumut Yang ketiga Sebagai sarang hewan-hewan kecil Karena biasanya terdapat celah-celah Pada tumbuhan tersebut Sehingga hewan biasa masuk ke dalamnya Yang keempat Sebagai penyimpanan air Dalam jumlah yang cukup besar Yang kelima Lumut dapat menjaga Kelembapan udara Dan porositas tanah Cukup ini yang dapat saya sampaikan Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!